1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Rahmatul Aziza NIM 19020661 Di sini saya berperan sebagai asisten apotekar Perkenalkan nama saya Sinta Eka Puspita Sari NIM 1902-06-0054 Di sini saya berperan sebagai sutradara Perkenalkan nama saya Siti Rahmatul Aziza Berperan sebagai asisten apotekar Perkenalkan nama saya Rosy Padia Putri NIM 1902-0641 Yang berperan sebagai apotekar Perkenalkan nama saya Siti Rahmatul Aziza NIM 1902-06-0055 Saya di sini berperan sebagai pasien dari kuala Perkenalkan saya Siti Rahmatul Aziza NIM 1902-06-0060 Saya berperan sebagai pasien di area kut Perkenalkan nama saya Uswatu Nasana NIM 1902-06-0067 Saya di sini berperan sebagai narator Nama saya Salsala NIM 1902-0650 Saya di sini sebagai editor Kelompok kami akan mensimulasikan Suam medikasi pada diari akut dan diari kronis Pada suatu hari datang seorang laki-laki ke apotek Ia datang tidak membeli obat yang dapat menimbulkan sakit perut yang dialaminya Ia datang sambil memekang perutnya dan mengatakan keluhannya kepada asisten apotekernya ada di apotek tersebut Permisi Ya ada yang bisa saya bantu Saya mencari obat sakit perut Apakah ada? Kalau boleh tahu untuk siapa ya? Untuk saya sendiri Bu Beberapa saat ini saya sakit perut Apakah ada kejalan lain Pak? Saya pulang balik BAB dan tinggalnya encer Saya juga minta beberapa kali Bu Berapa lama Pak Anda mengalaminya? Sudah dua hari ini Bu Apakah sebelumnya pernah mengonsumsi obat lain? Sudah Bu Dengar dari teman bahwa antibiotik bisa menyembuhkan diari Lalu saya beli di warung terdekat rumah Bapak sebutkan tadi apakah sebetulnya pernah mengonsumsi makanan tertentu? Kemarin saya jajanan pedas pinggir jalan Lalu baru saya sakit dan pulang balik BAB Lalu Pak beri saya waktu sebentar untuk berdiskusi dengan apotekernya Asisten apotekernya kemudian menemui apotekernya Untuk berdiskusi tentang keluan yang dialami oleh pasien Di si Bu ada pasien mengalami diari akut Bolak balik tinja cair dan muntah Pasien juga pernah mengonsumsi antibiotik Edukasikan kepada pasien bahwa penggunaan antibiotik itu kurang tepat ya Jadi antibiotik itu bisa digunakan pada diari Namun dengan jenis yang berbeda Kalau antibiotik bisa digunakan untuk diari yang berdarah Atau diari kolera Dan penggunaan antibiotik itu digunakan Kalau pasien itu memang ada penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri Apakah oralik terapi penyakit tersebut? Betul, penggunaan oralik bisa Disuomedikasi untuk pasien dengan diari akut Karena memang ini termasuk obat bebas ya Jadi bisa diberikan kepada pasien Baik, terima kasih Bu Asisten apotekar kembali menedupi pasien Kemudian menjelaskan serta mengedupasi pasien Mengenai obat yang akan diberikan Jadi begini Pak Antibiotik yang Anda gunakan sebelumnya kurang tepat Karena antibiotik digunakan untuk diari berdarah Diari kolera atau diari yang disertai penyakit lain Jadi obat apa yang tepat untuk penyakit saya, Bu? Terapi yang tepat saya sarankan mengonsumsi oralik sebagai pertolong pertama Karena dikhawatirkan Bapak mengalami dehidrasi akibat intensitas BAP yang berlebihan Cara penggunaannya itu dengan memasukkan satu bungkus oralik ke dalam 200 ml air Matang, aduk hingga penggunaannya itu dengan memasukkan sedikit demi sedikit Oralik ini dapat dikomunikasi 3 jam pertama 12 gelas Dan penggunaan selanjutnya setiap kali BAP konsumsi 12 Obat ini sebaiknya disimpan di kotak obat agar terhindar dari matahari langsung Dan juga agar terhindar dari kelembapan Jika sakit Bapak belum kunjung membaik Sebaiknya dibawa ke rumah sakit Agar mendapatkan penanganan yang intensif Untuk saat ini sebaiknya menghindari makan pedas yang tidak higienis Dan berbanyak konsumsi makanan yang sehat yang berbizi Serta konsumsi air putih yang banyak Dan budayakan hidup bersih Mungkin ini aja apa sudah mengerti Pak? Baik, saya mengerti Ini lebatnya Pak? Ini wangnya Bu Terima kasih, lepas yang baik Keesokan harinya datang seorang wanita Dengan keluhan yang hampir sama Namun dengan keadaan yang lebih parah Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau beli oven Kalau boleh tahu apa saja yang ibu rasa apa? Keluhan menurut saya sangat sakit Tembung, mual, keram dan berkeringat di malam hari Serta benjar saya ajar Saya mengalami diare selama 3 bulan Apakah ibu mengonsumsi sesuatu yang dapat menyebabkan diare? Makanan atau apa? Oh iya Waktu itu saya makan bakso dengan sambil yang sangat banyak Lalu saya makan buai Buatnya jatuh Tetap saya ambil Setelah itu perut saya sangat sakit Apakah ibu minum obat sebelumnya? Atau mempunyai rewet alergi? Tertentu Saya tidak memiliki alergi Saya hanya meminum obat Untuk diare yang saya beli di warung dekat rumah Baik, jadi sepertinya ibu mengalami diare kronik Dikarenakan makanan pedas Dan kue yang sudah jatuh terkontaminasi oleh bakteri Itu yang menyebabkan diare Sebentar ibu saya akan berkonsultasi Dengan apotekernya terlebih dahulu Asisten apotekar yang mengambil obat dan konsul dengan apotekar Si ibu ada pasien yang mengalami diare kronik Dikarenakan makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Apakah boleh dengan terapi loperamid saja bu? Jangan diberikan loperamid ya Karena loperamid itu tidak termasuk obat yang bisa digunakan diare yang disebabkan oleh bakteri Loperamid juga termasuk obat keras yang tidak termasuk dalam OWA Apa dengan bismut subsalicilat saja bu? Ya lebih baik menggunakan bismut subsalicilat Karena itu adalah termasuk obat bebas Dan penggunaannya juga harus di edukasi dengan baik dan benar Kalau mau diberikan loperamid itu harus dengan reseptopter Oh iya bu, untuk terapi non-farmakologinya itu Anda tidak boleh makan makanan yang pedas Kemudian makan makanan yang bisa membuat diare yang berkelanjutan Jadi kita harus makan makanan yang sehat Terus pola hidup kita harus sehat Kemudian kita juga harus banyak-banyak minum air bukti Agar lembuk kita itu menjadi bersih dan sehat Baik bu Asisten apotekar langsung mengambil obat Kemudian menjelaskan dan mengedup pasien mengenai obat yang akan diberikan Sebentar bu akan saya ambilkan obatnya dulu Ini obat untuk ibu saya berikan bismut subsalicilat Obat ini juga bisa melindungi organ pencernaan dari infeksi bakteri Obat ini berbentuk tablet Cara minumnya 525 mg tiap 30 menit atau 1 jam Bila perlu jangan melebihi 4 kali minum dalam 24 jam Simpan di kotak obat atau tempat yang tidak terkena patah hari langsung Untuk mempercepat proses penyembuhan Sebaiknya hindari makanan yang menyebabkan diare Banyak minum air putih, banyak istirahat, dan makanan yang sehat Bisa dibengerti bu, ini obatnya Baik, saya mengerti Terima kasih Sama-sama bu, semoga lekas sembuh ya Obatnya diminum teratur Sub indo by broth3rmax